selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena dari spiritual tapi dia orangnya gak bisa dipushing dia gak bisa dipaksa dia gak bisa ditekan karena dia sebenarnya juga cinta sama kamu dia ingin banget memperbaiki drama ini dan ya dia merasa kamu lah orang yang bisa buat dia bahagia, buat dia senyum tapi memang ya disini dia ya kalian gak ada communication Karena dia orang yang gak suka Yang namanya ditekan Gak suka yang namanya dipaksa Dalam mencintai Dia hanya berharap kepada Allah Untuk bisa union Yang dia ingin memperbaiki Disini aku lihat Dia masih berharap banget Tentang kamu sebenarnya Aku udah baca doa belum sih ya Kita baca doa lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya jadi Aku lihat disini tolong deh Jangan dorong aku Untuk mencintai mu Karena ya sebenarnya dia itu butuh banget Yang namanya spiritual Ya bantuan dari kita Selama tidak bisa Communication dengan kita ya Tapi dia yakin Kita selalu memberikan doa Untuk dia The temperance Ya dia coba untuk Mengimbangi ya Coba untuk berdamai Ya dalam Perasaannya dia Yang merasa tertekan Oleh keinginan Oleh keinginannya kamu ya Dan saat ini dia Jangan dipaksa Untuk healing Dia Jangan dipaksa Untuk benar Jangan dipaksa Untuk memperbaiki Ya Karena disini dia Orang yang gak mau dipaksa Intinya seperti itu Dia depresi ya Stress Dan merasa Banyak teror Karena dia merasa Juga kamu lah Yang membuat dia bahagia Membuat dia Tersenyum Membuat dia Apa namanya Tertawa Ya disini Dan dia stress Gak happy Ya dan dia banyak ketakutan ya Dalam healingnya Terutama dia juga merasa Banyak sekali kegelisahan Tentang rasa depannya Terutama dengan janji-janjinya dia Ke kita ya Disini Tentang rasa depannya Ya Aku lihat disini Ada The temperance Nine of swords The king of wands Seven of wands Page of cups Three of pentacles And the moon in the rivers And also Ada The justice Then juga Six of wands The bottom of the deck Dia ada Four of swords In the rivers And four of pentacles Ace of cups Jadi cinta barunya ini Gak membuat dia nyaman Dan Aku lihat Banyak sekali Kekacauannya Tentang kesambilan Dan ini membuat dia Gak healing Ya Tentang cinta barunya Jadi dia Ketulusan cintanya Dia itu gak ada Disini Karena dia juga Masih stuck Ya Dengan trust issue Di masa lalu Yaitu dengan kamu Ya Dia masih menyimpan Perasaan Dan dia juga Tidak happy Ya Tidak merasa Nyaman Dia juga gak Memikirkan cinta barunya Ya Yang aku lihat disini Karena dia Belum bisa healing Dengan cinta baru Ya Aku lihat disini Dia memang Stress Ketakutan sendiri Ya Dalam Kedamaiannya Dia itu gak ada Terutama Dia Belisah Akan masa depannya Dia Yang tidak Pasti Karena aku Lihat Dia Memang menjaga jarak Ya Dengan kita Ataupun dengan orang lain Juga Terutama komunikasinya Aku lihat Seperti itu Dan Ya Dia merasa Tertantang ya Apalagi Dia pengen Banget Dramanya Terungkap Ataupun Selesai ya Inilah Yang membuat dia Banyak sekali ketakutan Akan rahasia Yang akan terungkap Sebenarnya Aku lihat Maka dia coba Mempertahankan Keseimbangan dirinya Terutama Dalam spiritual Karena aku lihat The moon in the reverse Seseorang Yang penuh Dengan Ketakutan ya Dalam dirinya Yang coba Untuk Mengikuti Ya Tentang Apa namanya Intuisinya dia Dan Disini dia menjadi Anarkis ya Untuk menyelesaikan Drama ini Karena Rahasia yang selama ini Dia simpan Akan terungkap Entah dari orang ketiganya Atau dari dia Ya Dan dia memiliki Mimpi buruk ya Dari dramanya dia Selama ini Karena aku lihat Disini Ya Tanpa dia sadari Dia ketakutan sendiri Lelah sendiri ya Menghadapi Drama yang dia buat Dan ini membuat dia Merasa terjaga Seven of Wands Seseorang Yang coba Untuk mengontrol Ya Adanya drama Yang terungkap Tapi dia gak akan Bisa mengontrol Dan Dia merasa Ya Dia menjadi orang Yang merasa tertekan Ya harus bertahan Dengan apa yang Dia Jalani Ya disini Secara spiritualnya Juga Karena kalau dia Demone Inder Rivers ini kan Ya Banyak sekali Ketidakbaikan ya Karena kebenaran Akan terungkap Ini membuat dia Merasa terjaga Terpojok Ya Pada akhirnya Dia stress Depresi Dan ingin kembali Sama kamu Ingin Recancelation Ingin menjujurkan Sama kamu Ya disini Karena dia butuh Yang namanya Supporting Tentang Spiritual Dia orangnya Sensitive banget Karena masih Immetur ya Sifat karakternya Dan dia ingat Pertama kali Ketemu kamu ya Karena dia juga Orangnya Mengumbar janji Sama kamu Tentang masa depan Tapi tidak ada Kepastian Dan dia merasa Kita ini sudah happy Tanpa dia Ya karena dia merasa Kita sudah ada Seseorang yang baru Disini Ya Yang bisa bertumbuh Bersama Bahkan Bahagia ya disini Tentang Kestabilan Dan dia tahu Kalau dia tuh Masih Kamu doakan ya Walaupun Tidak bersama Ataupun tidak Communication Dia merasa menang Ya Merasa bangga Kamu masih Mendoakan dia Dia merasakan Hal itu kok Tapi memang Dia gak bisa Didorong Ataupun Dipaksa ya Untuk Bisa kembali Atau healing Ya Disini Karena Ya dia orangnya Masih Narsis Siti ya Masih egois Selalu Membandingkan Orang-orang Sekitarnya Dia dengan Kamu Jadi dia orangnya Sensitive Banget Ya Stress Look at this Jangan dipaksa Dia untuk Healing Ya untuk Sembuh Jangan Jangan Paksa dia untuk Memperbaiki Jangan Karena dia Semakin kita Paksa dia untuk Memperbaiki Dia akan Kabur Ya Dia malah Ketakutan Nanti Merasa terpocokan Ya Dia kan Communication Sama kamu Kayaknya Dia stalking Kamu juga Tapi dia jaga Jarak dari Kamu Ya Dia sensitif Banget Ingin kembali Sama kamu Karena dia Takut Kamu ada Orang Lain Ya Dia stress Tentang Pembayaran Karena ya Dia juga Banyak ketakutan Ketika Gerujuk Sama Kamu Ya To a Pentacles Spiritualnya Dia ending Banyak sekali Perubahan Dan dia Takut akan Perubahan Itu Terutama Tentang karma Tripartinya Dia Ataupun Dia merasa Tidak happy Dalam Kehidupannya Sekarang Karena merasa Hampa Karena Hubungan yang Dia jalani Saat ini Adalah Triparti Dan Dia juga Gelisah Ya Kalau Dia sudah Memberikan Banyak Janji Sama kamu Untuk Menikah Dan disini Dia juga Takut Kalau kamu Ada orang Lain Yang sudah Menikah Ya Dia takut Banget Disini Dia coba Untuk Menjaga Jarak Untuk Bisa Communication Dengan Kamu Dengan Alasan Ya Dia Orangnya Kan Gak Mau Dibilang Cengeng Ataupun Mengemis Tapi disini Dia stalking Kamu Mencari Informasi Tentang Kamu Karena Dia masih Cemburu Sama Kamu Masih Dominan Dan Dia juga Coba Untuk Mengirim Pesan Melalui Black Magic Hati-hati Ataupun Alam Bawas Sadar Dia Menjaga Jarak Tapi Dia Memberikan Suatu Energi Ini Jelas Banget Untuk Bisa Membuat Kamu Kesulitan Dengan Orang Baru Karena Dia merasa Kamu Sudah Happy Tanpa Dia Dan Dia Pengennya Kamu Ini Banyak Sekali Masalah Banyak Sekali Beban Dengan Hubungan Baru Kamu Ini Yang Berkomitmen Terutama Tentang Keuangan Maunya Dia Kamu Ngemis Lagi Dengan Dia Dan Disini Dia Banyak Lelahan Tentang Union Ataupun Pernikahannya Yang Menikah Dan Aku Lihat Disini Memang Dia Ingin Menyelesaikan Masalah Tapi Dia Mimpi Buruk Tentang Union Ini Kenapa Dia Selalu Bermimpi Kalau Keadilan Akan Membuat Dia Terperangkap Dan Karma Ini Membuat Dia Stress Depresi Karena Dia Melihat Kamu Sudah Bisa Memenangkan Banyak Perhatian Terutama Orang Orang Yang Ingin Menikahi Kamu Ataupun Menghargai Kamu Disini Makanya Dia Walaupun Tidak Komunikasi Dengan Kamu Ya Dia Bangga Kamu Masih Memberikan Spiritual Amat Dia Walaupun Tidak Sebanyak Dulu Ya Karena Dia Butuh Support Yang Lebih Full Tapi Ternyata Tidak Bisa Ya Disini Dia Berasa Banyak Ketakutan Kalau Kamu Banyak Yang Menyukai Kamu Dan Ingin Menikahi Kamu Disini Ya Dia Ingin Sesuatu Yang Baru Memulai Sesuatu Yang Baru Dengan Kamu Union Tapi Memang Hubungan Ini Akan Terus Toxic Karena Banyak Sekali Perselingkuhan Kebohongan Dan Ilmu Hitam Yang Mengikat Kalian Sehingga Hubungan Ini Akan Selalu Banyak Karmic Relationship Dan Juga Banyak Sekali Drama Di Antara Kalian Dan Ujungnya Kebahagiaan Kalian Untuk Berkomitmen Lebih Panjang Lagi Ataupun Lebih Sukses Ini Banyak Sekali Kesulitannya Terutama Tentang Proposal Pernikahan Ya Ini Banyak Sekali Tertekan Tentang Hal Itu Karena Aku Lihat Dia Wow Dua-dua Dia Tersakiti Dengan Orang Ketiganya Aku Aku Belum Lihat Tapi Sudah Dikasih Lihat Sama Allah Instinku Jadi Dia Ada Masalah Tentang Keuangan Dan Dia Harus Hadapi Kenyataan Ketidak Stabilan Terutama Tentang Pekerjaannya Dia Maka Dia Maka Maka Menghambat Hubungan Kamu Yang Baru Ataupun Tentang Keuangan Kamu Karena Dia Masih Cemburu Masih Menginginkan Kamu Tapi Cara Dia Sangat Ego Karena Dia Merasa Dia Mampu Tanpa Harus Berkomunikasi Dengan Kamu Ya Disini Dia Mimpi Buruk Kalau Kamu Ada Orang Lain Menikahi Kamu Dan Dia Membuat Dia Stres Apakah Harus Jujur Dengan Kamu Untuk Kembali Atau Tidak Ya Kalaupun Kembali Dengan Kamu Otomatis Dia Kan Juga Terikat Tentang Pembayaran Karma Di Masa Lalu Kalaupun Kalian Union Lagi Hubungan Ini Akan Selalu Banyak Drama Akan Banyak Perselingkuhan Dan Juga Banyak Sekali Argumentasi Membuat Kalian Lelah Capek Dan Toksik Sangat Sangat Toksik Oke So Aku Harap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh